Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Oh ya, bagi kamu pendatang baru atau penonton baru di youtube channel aku aku ucapkan selamat datang ya guys jangan lupa tekan tombol like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan di share juga ya guys ke teman-teman kalian oke guys, jadi hari ini aku mau rumtur rumah aku yang di bau-bau yaitu di perantauan yang aku tempati bersama suami aku guys nah rumah ini minimalis guys dengan bertipe 36 tapi sudah cukup nyaman aku huni bersama suami aku guys nah kenapa aku rumtur rumah ini karena sebagai kenang-kenangan sebelum kita pindah guys pindah tugas karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan suami aku pindah kerja guys oke guys, langsung saja disimak videonya ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys, ini aku ada di ruang tamu nah ini di depan aku ini ada satu pintu ini pintu keluar masuk rumah guys terus disampingnya ada dua jendela terus sengaja disamping pintu aku kasih rak sepatu sendal sama helm jadi kalau mau keluar rumah tinggal ambil dari rak kesini guys jadi gampang nah untuk ruang tamunya ini memang sengaja kita nggak kasih sofa supaya tamunya tidak terlalu sempit guys nah kalau begini kan luas guys jadi kalau ada tamu tinggal kita siapkan tikar atau karpet guys jadi kita lesehan tamunya nah ini di ruang tamu ada TV, speaker kanan kiri sama di bagian meja bawah ini aku pakai untuk menyimpan barang-barang seperti alat olahraga terus ada kabel, ada mikrofon dan lain-lain guys terus disamping meja TV ini ada satu meja kecil nah ini mejanya bongkar pasang ya guys terus untuk aku simpan buku, Al-Quran dan barang-barang lain nah disamping ruang tamu ini ada dua kamar guys kamar depan dan kamar belakang untuk ukurannya ini kamar yang paling depan ini dia agak luas ya guys daripada yang belakang untuk kamarnya yang depan ini aku pakai sama suami aku guys nah disini ada lemari dua pintu terus kasurnya terus ini ada jendelanya sama di depan kasur ini aku siapkan dua meja untuk menyimpan alat kosmetik skincare dan lain-lain guys nah ini kita beralih ke kamar belakang ya guys ini sebenarnya untuk kamar anak cuman ukurannya enggak besar ya guys ya lumayan lah nah di kamar belakang ini aku pakai untuk menyimpan barang-barang aku guys disini ada rak tas, rak gantung ya sama rak jilbab terus untuk penyimpanan koper, tas, barang-barang lain nah ini di troll ini itu barang aksesoris mobil suami aku guys nah disini juga aku gunakan untuk menyimpan karpet aku guys dan kamar ini juga biasanya dipakai suami aku untuk sholat selanjutnya kita beralih ke kamar mandi guys nah ini kamar mandinya posisinya ada di belakang TV guys jadi ada di dalam ruang tamu memang sengaja enggak kita pindah ke belakang karena pasti akan memakan biaya banyak guys nah disini kamar mandinya pintunya terbuat dari aluminium nah ini kamar mandinya seperti ini guys kecil tapi cukup lah buat kita mandi nah ini untuk kamar mandinya WC nya sendiri dia agak bertingkat naik ke atas sedikit ya guys terus disini airnya aku pakai ember terus disini airnya agak berkapur ya guys jadi cepat kotor terus disini aku juga pasang shower jadi kalau mau kramas, mau mandi tinggal pakai shower guys atau mau pakai air langsung dari ember nah di depan WC ini ada rak-rakan untuk menyimpan sabun, odol, sikat, dan lain-lain terus untuk gantungan bajunya ada disini guys di depan pintu nah disini langsung ke belakang guys ini ada satu pintu nah pintu ini kalau malam ditutup guys jadi dapurnya dimatikan lampunya pintu langsung ditutup nah ini dapurnya habis dari pintu tadi kita langsung ke dapur sebelah kanan ini ada dapur guys nah dapurnya seperti ini maaf ya guys agak berantakan karena belum aku beresi terus disamping dapur ini ada tempat khusus jemuran nah ini jemurannya bagi bagian atasnya tidak ada atapnya guys jadi matahari langsung masuk ke dalam supaya cucian bajunya cepat kering guys nah disini bagian bawahnya pakai batu sungai ya guys terus bawahnya batu sungai ini sebenarnya tanah terus untuk dapurnya disini sebelah tembok ini aku taruh mesin cuci disini guys karena air kotor bekas cuci baju langsung keluar ke tempat jemuran guys jadi airnya tidak tertampung langsung meresap ke tanah disamping mesin cuci aku taruh galon ini galonnya sudah habisnya guys terus disini ada dispenser beras ada dispenser air minum dan galonnya terus disini ada kulkas 2 pintu nah disini kan deket dengan stop kontak guys jadi aku taruh disini kulkasnya terus disini kesamping nah disini aku simpan untuk mejikom tempat tisu dan ini tempat air minum guys nah ini bisa dijadikan meja makan juga guys terus di bagian bawahnya aku kasih gorden nah semuanya ini ada gordennya ya guys nah di bawah ini yang aku tutup gorden ini ada isinya guys ini aku pakai untuk tempat penyimpanan tempat penyimpanan bumbu cemilan obat-obatan sama bumbu-bumbu dapur guys terus disampingnya lagi ini ada keranjang baju kotor guys terus kesamping lagi ini ada kompor aku disini 4 kompor 2 tunggu ya guys buat masak terus disampingnya ini aku taruh minyak-minyak goreng terus bekas minyak yang aku tiriskan kalau habis menggoreng terus di bagian atas kompor disini aku pasang spatula jadi kalau mau masak biar gampang guys ngambilnya terus yang ada paku di tembok ini 3 ini sebenarnya gantungan panci gantungan wajan gantungan barang-barang lainnya juga guys nah di bawah kompor ini juga ada isinya guys nah kita buka ya guys ini isinya itu perabot-perabot seperti panci peristu piring terus disampingnya khusus kardus ini barang-barang yang aku pakai setiap harinya guys nah terus kita ke atas lagi nah disini ada tempat bumbu kayak garam ketumber dan lain-lain terus yang tingkat putih ini tuh tudung saji bertingkat guys ini ada 4 tingkat terus di atasnya ini adalah bumbu-bumbu untuk memasak seperti bawang putih bawang merah lengkuas dan lain-lain terus disini juga ada toples kerupuk disini untuk penyimpanan pisau guys nah disini tempat untuk mencuci piring aku guys nah ini yang sebelah disini ini untuk aku mencuci piring terus aku tiriskan disampingnya ini guys nah nanti kalau sudah airnya sudah agak turun baru kita lap langsung kita tata di rak piring guys nah ini juga ada tempat sabunnya nah di bawah cuci piring ini juga ada isinya guys nah disini aku buka ada 2 gas LPG terus disampingnya disini ada tempat pembakaran guys untuk pembakaran ikan pembakaran jagung atau pembakaran lainnya ya guys oke ini guys ini tempat sampah aku gantung disini karena setiap pagi aku buang ini sampahnya karena kebetulan ini belum aku buang guys karena tukang sampahnya belum lewat terus disini ada bagian atas ini ada rak piring sengaja aku tutup dengan lap bersih supaya tidak berdebu guys terus di bagian bawahnya ini juga untuk penyimpanan gelas sedok terus ada blender ada mixer terus disampingnya lagi ada rak untuk menyimpan sabun cuci baju untuk mandi perlengkapan mandi kayak sabun odol terus di atasnya lagi untuk penyimpanan kayak tepung terus kemiri bahan-bahan lainnya juga guys dan bagian atasnya juga sama ini aku tutup dengan kain yang bersih nah kesamping ini ada pintu lagi guys ini pintu beda dengan pintu yang masuk ke ruang tamun ini pintu langsung ke bagian samping rumah nah bagian samping rumah ini aku pakai untuk tempat penyimpanan motor guys atau parkir motor sebagian aku pakai untuk menyimpan barang-barang kayak kardus gabus disini aku siapkan juga rak gantung khusus sepatu atau sendal kalau di depan gak cukup ya guys nah disana itu ada pintu besi ditutup dengan plastik terus kuncinya di kunci gembok guys jadi aman nah kita beralih ke sini guys nah disini ada satu tiang untuk jemur baju nah tiang ini bongkar pasang ya guys terbuat dari besi juga nah ini aku gunakan kalau pas musim hujan habis mencuci baju bisa kita jemur disini guys jadi aman gak kehujanan terus bagian bawahnya ini aku pakai untuk hanger oh ya guys ini berantakan karena ada kardus ini ya guys ini kardusnya mau aku pakai jadi sudah aku bersihkan juga terus disampingnya disini aku siapkan dua kursi supaya kalau kita malas makan di meja makan kita bisa duduk disini sambil menikmati cuaca di ruang jemuran ini guys nah ini ada jendela kamar belakang tadi ya guys nah ini langsung ke ruang jemuran supaya sirkulasi udaranya bagus masuk ke kamar guys nah disini ada keran sama stop kontak nah ini aslinya untuk kita mencuci baju guys dicolokkan disini terus ini bagian bawah bisa dipakai untuk tempat buduh dan untuk pengisian air ke dalam mesin cuci nah seperti itu tadi guys rumah-rumah aku isinya sederhana terus aku juga orangnya gak suka banyak perabot-perabot kayak hiasan dinding yang terlalu banyak karena itu akan membuat rumah kita sempit guys apalagi ini rumah hanya minimalis oke guys sampai sini dulu ya nanti dilanjut dengan video yang lain daaah selamat menikmati selamat menikmati